Halo kembali lagi dengan Bunda Didi Udah kangen menu yang ijo-ijo belum nih teman-teman Hari ini aku masak bobor bayam, sambal jenggot sama goreng ikan aja nih Menu bobor bayam ini adalah menu khas Jogja ya Biasanya disajikan dengan sambal jenggot atau sambal kelapa Oke langsung aja kita mulai masak ya Pertama kita siapin bahan dan bumbu Lalu bumbu kita alusin ya Setelah itu tinggal masukin bumbu ke dalam air Aku masaknya pakai emerald casserole pan dari Esten Cookware Nah pan cantik ini enak buat masak sehari-hari Setelah labu masuk, lalu masukkan santan tempe semangit Aduk rata masak hingga labu agak empuk Lalu tambahkan bayam Bayamnya masuk terakhir biar gak terlalu lembek ya teman-teman Setelah matang jangan lupa cek rasa Setelah itu kita buat sambal jenggotnya Aku kukus semua bahan pakai elektrik steamer dari Admito.id Nah bahan-bahannya ini gampang aja kok Yang penting ada tempe semangit dan kelapa yang agak mudah Nah ini yang bikin sedap adalah tempe semangitnya ini Kemudian tinggal kukus sampai matang Lalu halusin sambalnya ya Jangan lupa tambahkan garam dan sedikit gula untuk sambalnya Lalu tinggal sajikan dengan sayur bobornya tadi Nah ini seger banget loh Selamat mencoba Selamat mencoba